Intro Shalom saudara dikasih Tuhan Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Thessalonica 5 ayat 23 Demikian firman Tuhan Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Saudara yang kasih dalam Tuhan saya yakin setiap orang mendambakan pemeliharaan secara sempurna daripada Tuhan Sempurna tubuhnya sehat jiwanya bahagia dan rohnya terus menyala-nyala dan memiliki rasa cinta Tuhan yang semakin hari semakin menggebu-gebu Nah ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica supaya jemaat di Thessalonica dikuduskan Dan mendapat pemeliharaan sempurna secara roh jiwa dan tubuh Saudara yang kekasih di dalam Tuhan secara khusus pada masa-masa pandemi ini Saya rasa jarang orang yang mengalami kesempurnaan dalam merasakan pemeliharaan secara sempurna seperti ini Walaupun ada, itu adalah orang-orang yang terluput daripada kecemasan, daripada ketakutan, daripada kegentaran Kenapa mereka terluput? Karena mereka adalah sebagaimana doa Rasul Paulus mereka orang-orang yang sudah dikuduskan Apa arti dikuduskan? Sudah dipisahkan Sudah dihususkan oleh Tuhan Dihindarkan dari pandemi ini Kenapa Saudara? Karena Allah damai sejahtera sanggup melakukan itu Memang dasyat virus Corona Bahkan dengan varian-varian baru yang lebih ganas begitu dasyat Saudara Tetapi Tuhan kuasanya lebih dasyat Dan Tuhan sanggup memisahkan kita dari orang-orang yang terjangkit Tuhan sanggup menutup bungkus kita dengan kuat-kuasanya Sehingga kita merupakan orang-orang yang terluput Bahkan Tuhan akan melakukan pemeliharaan secara sempurna Tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, dan roh kita juga sehat Bagaimana caranya Saudara? Caranya adalah dengan datang terus kepada Tuhan Yesus Kristus Dengan mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai kekuatan Dan jauhkan rasa takut Karena ketika kita takut Disitu secara tidak langsung kita menganggap bahwa Tuhan atau kewasa Tuhan sedang tidak ada pada kita Tapi yang utama adalah Taat kepada firmannya Sebagai orang-orang yang dikuduskan tentunya Hidup sesuai dengan firman Tuhan Hidup sesuai dengan kebenaran firman Taat pada protokol kesehatan Dan aturan-aturan pemerintah Dimana pemerintah katakan jangan berkerumun Jangan berkerumun Dimana pemerintah katakan harus kita 4M, 3M, atau 5M Lakukanlah itu Yang penting semua demi keamanan Bagaimana mungkin kita bisa terpelihara secara sempurna Kalau kita tidak taat Itu namanya mencobai Tuhan Tapi biarlah Doa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini juga Ini merupakan hal yang terjadi bagi kita Kita adalah orang-orang yang dikuduskan Yang dipisahkan dari orang-orang yang terjangkit Kita adalah orang-orang yang terluput Yaitu kita orang-orang yang mendapat pemeliharaan sempurna Tubuh kita sehat Jiwa kita bahagia Dan roh kita tetap menyala-nyala Dan rasa ibadah kita semakin menggubu-gubu kepada Tuhan Dan andalan kita satu-satunya adalah Tuhan Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Pada akhirnya Satu Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Dan mengucap syukurlah dalam segala hal Karena itulah yang dikendaki Allah Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Saya yakin dengan demikian Kita akan mengalami pemeliharaan sempurna Dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Amin Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk firmanmu Sebagaimana firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama Yaitu terpelihara sempurna Kami yakin pemeliharaan sempurna ini Tuhan lakukan Kepada kami secara khusus pada masa-masa pandemi ini Tuhan Walaupun di sana-sini banyak orang cemas dan takut Khawatir ya Bapak Tapi kami bersyukur sepanjang kami taat kepada firmanmu Sepanjang kami mengandalkan kekuatan satu-satunya Yaitu kekuatan engkau sendiri dan kami taat pada protokol kesehatan Kami yakin Allah turut bekerja dalam segala kebaikan kepada kami Sehingga kami adalah orang-orang yang terpelihara sempurna Tubuh kami sehat Jiwa kami bahagia Dan roh kami menyala-nyala Terima kasih Tuhan Siapapun sederhana kami yang saat ini sedang menikmati firman Tuhan Tuhan turunkan pemeliharaanmu kepada mereka Sempurnakan pemeliharaanmu kepada mereka Bagi yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Sehingga tubuhnya sehat Bagi yang jiwanya gundah gulana atau kurang bersuka cita Tuhan bahagakan mereka supaya secara jiwa mereka juga bahagia Dan bagi yang punya keraguan-raguan tentang kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan tetapkan iman mereka ya Bapak Sehingga mereka benar-benar rohnya tetap menyala-nyala Dan yakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Bagi Tuhan dan Juru Selamat Yang akan memelihara secara sempurna secara tubuh, jiwa, dan roh Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh firman Tuhan ini Silakan untuk dapat meneruskan video ini kepada keluarga Kerabat Bapak Ibu sekalian Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!